Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum lanjut ke tutorialnya Terima kasih yang sudah klik video ini Dan support terus channel ini Oke sekarang lanjut aja ke tutorialnya Langkah pertama Kita masukkan satu foto dulu ya guys Kayak biasa ya Masuk ke tambah ini Terus ke media Ini satu foto sudah masuk ya Selanjutnya tinggal tekan tanda panah yang ke kanan Ntar pasti diarahkan ke bit yang pertama Selanjutnya tinggal tekan lagi Tanda panah yang ke kanan Ntar pasti diarahkan ke bit yang kedua ya Selanjutnya gambaran foto di sebelah kiri tinggal tekan Terus tinggal tekan yang ini guys Tekan satu kali ya Selanjutnya tinggal tekan lagi tanda panah yang ke kiri Ntar tinggal pangkas guys ya Disini nih Tinggal tekan satu kali Ntar jadi dua foto ya Ini yang pertama Ini yang kedua guys Selanjutnya tinggal Tidak disini nih Ke awal dulu ya Ini kan agak panjang Ini tinggal kecilin dulu kayak gini Biar gampang ya Selanjutnya yang foto yang pertama ini Tinggal tambahkan efek guys Tinggal tekan Terus ke efek Tambahkan efek Selanjutnya tinggal masuk ke distorsi Selanjutnya aku tambahkan ubin ya Ini aku aktifkan Kalau udah tinggal keluar Terus ke efek Tambahkan efek Selanjutnya tinggal masuk ke warna Aku tambahkan paparan gama guys Ini ya Selanjutnya kalau udah Tinggal tekan yang paparan gama Selanjutnya tinggal Aku tambahkan kunci dulu ya Tekan kuncinya Pindah ke sebelah kanan Selanjutnya aku tambahkan kunci lagi Ini aku turunkan Sampai min 2000 ya Tekan kuncinya Pindah ke sebelah kiri Terus ke titiga Salin efek ya guys Kalau udah tinggal keluar Terus ke efek Tambahkan efek Selanjutnya tinggal masuk ke move ya Aku tambahkan ombang ambing Ombang ambing tinggal tekan guys Selanjutnya khusus Khusus sudut Aku kasih 90 90 ya Selanjutnya khusus Frekuensinya Aku kasih 24 ya 24 ya Nanti hasilnya pasti kayak gini Kayak gini ya Selanjutnya khusus Magnitope aku turunkan Sampai 0 Aku tambahkan kunci Tekan kunci Pindah ke sebelah kanan Terus tinggal Aku tambahkan kunci lagi Ini aku turunkan Sampai 25 ya 25 guys Tekan kuncinya Pindah ke kiri Ntar soal hasil Pasti kayak gini ya Ada goyangan dikit guys Kayak gini ya Selanjutnya tinggal keluar Terus ke efek Ke titiga Tempel efek ya Ini khusus yang Papan angkama tadi Yang udah nyalin Ntar agak gelap guys Kayak gini ya Kalau pengen gelap lagi Tinggal tempel lagi ya Aku kasih tiga guys Tiga ya Yang papan angkama Tiga Ntar soal hasil Pasti kayak gini ya Kayak gini guys Selanjutnya tinggal luruskan di tengah Khusus foto yang kedua ya Luruskan di tengah Terus gambaran foto Tinggal tekan Terus ke sini Ke move Ke nomor tiga ya Selanjutnya aku tambahkan kunci Ini aku turunkan nih guys Kayak gini Aku turunkan sampai 600 ya 600 Terus Ke kiri ya Yang bit yang disini guys Bit yang pertama ya Ini aku tambahkan kunci Ini aku turunkan Sampai 250 guys 250 ya Ntar soal hasil Pasti kayak gini Kayak gini guys Terus khusus yang disini ya Tambahkan kunci Tambahkan kunci lagi Ini aku turunkan Sampai 250 guys 250 ya Terus tinggal tekan kuncinya Pindah ke sebelah kanan Terus tinggal Kembali disini Di tengah disini ya Terus Ke sini Purvanya aku aktifkan Kayak gini Ntar soal hasil Pasti kayak gini guys Tinggal aktifkan Kayak gini ya Nah Kayak gini guys Ntar soal hasil Pasti kayak gini ya Terus yang disini Aku Samain kayak gini ya Ntar soal hasil Pasti kayak gini guys Kayak gini ya Ini udah keren guys Selanjutnya tinggal keluar ya Selanjutnya tinggal ke foto yang pertama guys Ini ya Ini tinggal tekan Ke efek Ke titik tiga Salin efek ya Terus tinggal tempelkan ke foto yang nomor 2 Terus yang Paparang gama tinggal buang ya Kayak gini Tinggal geser guys Kayak gini ya Terus yang Ubin tinggal Samain buang Ntar sisanya Tinggal Ombang ambing ya Ntar bisa kayak gini Terus tinggal Tambahkan Satu efek lagi Terus tinggal Masuk ke Gambar ya Aku tambahkan Garis Kontur guys Biar ada Variasinya ya Khusus warna Aku kasih warna putih Khusus Offsetnya Aku turunkan Ceranya Khusus Lebar Aku naikin Aku kasih Tiga belas ya Tiga belas Terus Tinggal geser Efeknya ini Tinggal aktifkan guys Aktifkan ya Ntar seolah hasil Pasti kayak gini Kayak gini guys Hasilnya ya Selanjutnya Tinggal tambahkan Satu foto lagi Aku Maka Satu foto ya guys ya Ini satu foto Udah masuk lagi ya Terus tinggal Pilih Sampai disini guys Ini berapa kotak Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sekuluh Sekuluh kotak ya Terus tinggal Ngepasin di depannya Terus gambaran foto Di sebelah kiri Yang ujung atas Tinggal tekan Tekan yang ini guys Tekan satu kali ya Saya pakai satu foto Guys ya Ini bit yang terakhir Menit MenitQué Menit sebaik ini Menitении it Menit Spot kosong-kosong satu kotak dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh sepuluh kotak ya selanjutnya tinggal ke sini nih guys ya terus tinggal tambahkan lingkaran yang ini terus tinggal kesini ya ke kolor khusus warna tinggal aku kasih warna merah keluar dulu ya guys kalau udah tinggal keluar dulu terus ke move ke nomor tiga ya ini tinggal turunkan aja tinggal sesuaikan sama fotonya ya tinggal sesuaikan ya Nah terus tinggal tekan ini nih biar agak maju antar ya kita tekan yang ini guys nah ntar kan biar gampang ya guys terus tinggal keluar dari sini nih guys ini tinggal sesuaikan ya antar ya sama fotonya guys ini tinggal sesuaikan aja antar sama fotonya ya ini agak susah kasih buatnya ya ini tinggal sesuaikan biar ini agak susah kasih buatnya ya ini tinggal sesuaikan biar biar hasilnya bagus guys kayak gini ya seranjutnya tinggal panjangin dulu sampai disini ya tekan tekan ini guys seranjutnya tinggal tambahkan efek dulu ya tambahkan efek terus tinggal masuk ke sini dulu ke blur ya terus tinggal aku tambahkan buram ini guys buram zoomnya ini terus tinggal keluar ke efek tambahkan efek selanjutnya tinggal masuk ke warna guys aku tambahkan paparan gamma ya paparan gamma tinggal tekan ini aku gunain sampai 1090 guys ya 1090 terus tinggal ke sini ya ke paparan gamma ini aku kasih 50 ya 50 guys 1050 ya 1090 tekan soal hasil pasti kayak gini terus tinggal tambahkan satu efek lagi ya ini tinggal tekan ke efek tambahkan efek selanjutnya tinggal masuk ke sini guys ke opaci ya aku tambahkan bergedip ini bergedip tinggal tekan selanjutnya ini aku naikin sampai 16 ya 16 aku tambahkan kunci tekan kuncinya pindah ke kanan aku tambahkan kunci lagi ini aku turunkan sampai 15 15 50 15 50 tekan kuncinya pindah ke kiri ntar pasti kayak gini guys kayak gini ya selanjutnya tinggal tekan ini guys kalau di tekan yang ini kan ntar kan agak maju ya tinggal kembalikan semula yang ini yang dibawah tekan ntar tinggal semula ntar sampai 100% kalau udah tinggal keluar ntar pasti kayak gini guys tuh ya kan keren kan kalau pengen kecil lagi tinggal tekan ini guys ke sini ya ke move ke nomor sini guys nah ini tinggal kecilin biar agak apa itu cahayanya biar enggak terlalu kelihatan ya aku kasih segini aja guys ini tinggal sesuaikan aja ya tinggal sesuaikan aja aku kasih segini aja ya 19 ya ini tinggal sesuaikan aja ntar terus khusus fotonya aku gelapin ya guys tinggal tekan ke efek tambahkan efek terus tinggal masuk ke warna aku tambahkan paparan gamma guys terus yang ini aku turunkan ya ntar pasti ntar pasti kayak gini guys kayak gini ya ntar agak keren guys ntar agak keren guys kalau kasih min 1000 kan agak gelap ini aku kasih di min 54 ya min 54 min 0,54 guys kalau udah tinggal keluar ini kayaknya kurang ya nih nih ini tinggal sesuaikan ntar guys ya ntar ya ntar guys ya ntar guys ya ntar agak keren ya ntar pasti kayak gini aslinya guys caranya tinggal satuin ya caranya gini guys ini tinggal tekan dulu yang ujung atas di sini nih gandakan satu layar dulu terus yang ujung bawah tinggal tekan ke efek terus yang paparang gama tinggal buang yang bergedip tinggal buang tersisinya buram zoomnya tersebut ini guys Hai ceranya kalau udah tinggal satuin ya ini tinggal tekan tekan-tekan terus ke kotak ini ya terjadi grup satu guys begini ya grup satu terus tinggal nyarin efek dari sini nih ya yang awalnya tinggal salin efek tinggal tempel efek terus yang paparang gama tinggal buang kayak gini ya ntar pasti gini guys ini udah keren ya selanjutnya tinggal tambahkan satu foto lagi guys ini satu foto udah masuk ini tinggal panjangin sampai disini ya sampai akhir guys gambaran foto di sebelah kiri tinggal tekan-tekan yang ini ya selanjutnya tinggal kesini guys yang disini ya ini tinggal tekan efek ketiga salin efek terus tinggal tempelkan ya terus tinggal tambahkan paparang gama dulu ya paparang gama tinggal tekan ini aku kasih min 64 ya kayak gini guys min kosong koma 64 biar agak gelap ya tarik gini terus tinggal keluar efek lagi ke ubin ya ini aku gunain sampai 85 guys 85 ya terus berbit tinggal tambahkan kunci ini guys 85 ini sama ini 85 sama ini guys 85 guys ini biar berbit tinggal kasih 85 ya ini udah selesai ya kasih 85 guys terus tinggal besarin dulu ya terus khusus yang di tengah tinggal tambahkan kunci turunkan sampai semula ya kasih seribu yang di tengah ini kasih samain tambahkan kunci ini tinggal turunkan sampai seribu ya sama sampai akhir kasih seribu ini khusus yang di tengah ini ya turunkan sampai seribu yang di tengah ini tinggal luruskan tambahkan kunci turunkan sampai seribu ini udah selesai guys kalau udah tinggal keluar selesai terus tinggal kecilin dulu ya ini agak panjang terus ke efek tambahkan efek selesai tinggal masuk ke move ya aku tambahkan ayun ayun tinggal tekan selesai khusus frekuensinya aku turunkan aku kasih 73 ya terus khusus sudut 1 aku turunkan sampai 6 ya guys ya 6,3 min 6,3 terus khusus sudut 2 aku turunkan kasih 5,3 guys ya 5,3 ntar soal hasil pasti kayak gini kayak gini ya hasilnya ya ini udah keren guys selanjutnya tinggal keluar guys ke efek lagi terus ke paparan gama ya ini ke tiga salin efek guys tinggal tempelkan lagi ya paparan gama tinggal tekan ini tinggal terangin pulangin sampai 1083 guys 1083 ya ini tinggal taruh ke ada beatnya guys beat kayak gini ya yang ada beatnya ini tinggal tambahkan kunci ya khusus yang ada beatnya guys ini udah selesai ya terus tinggal kembali ke tengah ini yang di tengah ya tambahkan kunci ini tinggal turunkan sampai 0 ya guys yang di tengah sama guys tambahkan kunci ini tinggal turunkan sampai 0 ya sama sampai akhir guys terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kemudian ini udah selesai guys ya soal hasil pasti kayak gini ntar kayak gini ya hasilnya ya selanjutnya tinggal simpan di atas guys ya tapi aku tambahkan nama saya dulu ya ini udah selesai ya selanjutnya tinggal simpan di atasnya tinggal di sport cukup sekian terima kasih assalamualaikum sampai ketemu video berikutnya guys kuruk melihat ya selamat menikmati selamat menikmati